Daud mengaku dosa dan memohon belas kasihan Allah Masmur 51 ayat 1-21 Untuk pemimpin biduan Masmur dari Daud Ketika Nabi Natan datang kepadanya setelah ia menghampiri Bathsheba Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmatmu yang besar Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku Dan tahirkanlah aku dari dosaku Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku Aku senantiasa bergumul dengan dosaku Terhadap engkau, terhadap engkau sajalah aku telah berdosa Dan melakukan apa yang kuanggap jahat Supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu Bersih dalam penghukumanmu Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan Dalam dosa aku dikandung ibuku Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin Dan dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop Maka aku menjadi tahir Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita Biarlah tulang yang kau remukan bersorak-sorak kembali Sembunyikanlah wajahmu terhadap dosaku Hapuskanlah segala kesalahanku Jadikanlah hatiku tahir ya Allah Dan perbaharwilah batinku dengan roh yang teguh Janganlah membuang aku dari hadapanmu Dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku Bangkitkanlah kembali pada kegirangan Karena selamat yang daripadamu Dan lengkapilah aku dengan roh yang rela Maka aku akan mengajarkan jalanmu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran Supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu Lepaskanlah aku dari hutang darah ya Allah Allah keselamatanku Maka lidahku akan bersorak-sorai memberitakan keadilanmu Ya Tuhan, bukalah bibirku Supaya mulutku memberitakan puji-pujian kepadamu Sebab engkau tidak berkenan kepada korban semblihan Sekiranya ku persembahkan korban bakaran engkau tidak menyukainya Korban semblihan kepada Allah Ialah jiwa yang hancur Hati yang patah dan remuk Tidak akan kau pandang hina ya Allah Lakukanlah kebaikan kepada Sion menurut kerelaan hatimu Bangunkanlah tembok-tembok Jerusalem Maka engkau akan berkenan kepada korban yang benar Korban bakaran Dan korban yang terbakar seluruhnya Maka orang akan mengorbankan lembu jantan di atas mesbamu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!